bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua selamat bertemu lagi dengan jauh channel ini ya teman-teman di hari minggu ini ini tanggal 2 April 2023 saya berada di kandangnya Kang Kliwon teman-teman atau di Maesha Farm ya dan untuk alamatnya ini di Somoroto Telogoguo Kalikesing Purworejo teman-teman selamat siang Kang Kliwon selamat siang ngadem ngadem panas ngomong-ngomong baru ini kandangnya kak ya di sini yang kemarin saya bikin video masih yang lama sekarang yang lama sudah ditemuk di sana teman-teman dan sekarang kan dua-duanya ini sudah baru-baru semua ini masih proses masih proses kayu-kayu ini Dewi rodo kilokilo ini oke siap Kang sehat siap oke untuk kali ini saya ini ada request dari teman itu suruh video ini apa namanya Yamagata Kang jadi saya sempatkan ke sini dan kita review dulu nanti Yamagata yang terakhir belakang ya ya kita review untuk yang pertama ini teman-teman ya oke ini dia ini juga pejantan atau bahan ini Kang masih kecil Kang atau bahan kok masih kecil bahan bahan ini ya masih setahun oke masih baru setahun ini udah coba-coba buat ngawin buat ngawin udah makannya rodo guru ya weh hehehe ini udah apa lah belum 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 masih diusul semua teman-teman ini anak timbong Kang anak timbong terakhir anak timbong terakhir teman-teman dikasih nama siapa ini Kang belum dikasih nama ini belum dikasih nama siap tuh teman-teman ya ini disini ada giga ekor teman-teman satu dua tiga tuh ini anak timbong semua ini yang terakhir oke ini berapa untuk tb-nya ini Kang ini 90 lebih 90 lebih siap pola warnanya ya cakep teman-teman bulu trewol ya oke mulai ada itu di igonya teman-teman juga karena ini juga masih muda teman-teman ini udah buat ngawin berapa babun ini Kang coba-cobanya sekitar lima 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 eh belum ada keturunannya ya belum belum tuh anak timbong terakhir ini teman-teman belum dikasih nama ini Pak jenengi siapa Kang pernah ya Kang yuk gue impen seee gue impen tau harus cari impen dulu katanya teman-teman ini sama dengan yang lainnya ini di spesial untuk keteringannya panjang ini panjangnya teringat ya Kang ya 30 lebih kalau yang ini 30 lebih tetap ya 40 ya kurang lebih kurang lebihnya ya 40 cm dan itu seee apa namanya empat jari sekitar ya Kang tuh empat jari teman-teman lebarnya dan yang paling utama adalah bogol ini pangkale pangkale nggak ada tuh oke ini untuk yang pertama oke lanjut untuk yang kedua ini juga anak timbong juga ini namanya siapa Kang kusumo kusumo nih teman-teman ini si kusumo agak sour juga ya Kang iya tapi ini kepala ekstrim oh iya kepalanya cakep teman-teman ya pangkale sama ya empat jari lebih lebih kalau ini empat jari lebih kalau panjangnya berapa ini Kang iya imbang dengan Yamagata oke imbang juga sama Yamagata cuma kalau untuk kerapiannya ini yang kusumo ini juga kurang kurang rapi tapi anaknya rapi-rapi mas rapi-rapi rapi-rapi lah cara ini Kang caranya ngedoknya kalau baban yang kaya apa ini kaya ini Kang iya kaya gini misalnya kan nah yang ini kaya gini mas ini kan rapi yang seperti ini ya oh ini kemarin tak kami dengan sama itu ini kebetulan kayaknya yang berai ini oh lagi berai nanti cosokan sama kusumo kayak gitu ya untuk memperbaiki telinga Kang ini Yamagata oh Yamagata ini sumo oke nah ini kan udah kemarin udah sama ya Magata semua ini mas gantian sama kusumo gitu ya ini anak-anaknya teman-teman tuh cakep-cakep semuanya ini anak-anaknya teman-teman oke kita sepul dulu untuk jantanya teman-teman ini kusumo untuk tb-nya kayaknya tinggi ini kan ya satu meter lebih satu meter lebih kalau yang ini oke satu meter lebih tuh rodo kulu mas iya kemarin pilek oh baru pilek atau ini banyakkan buat ngawin enggak pilek rodo kulu teman-teman kalau lagi pilek juga tapi ya lekas mangani banternya oh iya jadi lekas mulai seminggu mangani anggil kan drop mas iya karena pilek itu kan ya iya saya kan mau baji nggak apa pileknya kan biar pak dokter ya oh dokter penanganan khususnya oh oh tetap mengundang sama pak kosim iya pak kosim dokter hewan disini teman-teman pak kosim kalau pak sung spesial banget ini cakep ada plecaknya juga si kusumo teman-teman oke lanjut kita yang ini teman-teman ya ada teman yang pengen direviewin untuk Yamagata lah ini ini Yamagata teman-teman tuh Yamagata sekarang udah usia berapa ini kan 5 tahun 5 tahun 2018 sampai sekarang hmm udah 5 tahun teman-teman 2018 rampas ya kan rampas bulunya isip isip kantor ya cuma bulu belakang rontok rontok ya bulu belakang ya lagi rontok teman-teman bulu belakang tuh gede ini spesial antik ini goni telingan ini ya pak gata ini gak ada yang lain teman-teman ini tuh ini begitu rapi kayak ini apa namanya koyo penggaris ini ini kalau untuk jarinya berapa ini kan atau lebih 4 jari lebih teman-teman lebarnya panjangnya berdua 40 ya 40 lebih 40 lebih kan si pencetak telinga teman-teman ini Yamagata ya telinga ya mudah-mudahan tapi pola warna merawani janji ini masuk yuk gawaini singkuwos gawaini singkuwos tapi kalau di telinga wah spesial banget nanti kita spill untuk cempe-cempehnya teman-teman nih ini agak rodo kulu apa huru makan huru makan huru makan ini makan sore sore mesti di atas jam 5 makan ini gitu kebiasaannya ini kebiasaannya seperti itu ya karena kita buat video ini baru jam setengah tiga atau jam duaan teman-teman jadi belum makan ini badannya lebar gelang biru panjang gelang biru panjang orang putus tetap nyambung iya ya keputus tali oh itu kan kena tali teman-teman kalau di ujul ke tali ini ganteng lagi teman-teman nih Yamagata jadi tiga-tiganya ini anak timbong semua kan ya iya Yamagata Kusumo dan yang satunya lagi itu belum dikasih nama yang itu yang paling mudah teman-teman ada tiga ekor walaupun juga ada juga yang pejantan yang lain gitu ada kan ya anak sembodo ada anak sembodo kita lihat teman-teman ya itu anak sembodo ini teman-teman kalau sembodo kan saya tanya lagi sama Yamagata apanya iya sama-sama main labas tuh sama-sama labas dari atasnya labas oke ini cocok keluar 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 tawak dua pasang 15 juta 15 juta walaupun baru dua pasang dua pasang siap ini teman-teman sekalian review gak apa-apa ini ditawarkan sama Kang Kliwon 15 juta masih bisa dikubah yuk bisa anaknya masih mertu mas ada sampel anaknya contoh anaknya seperti apa sampelnya di atas oh di atas ini anaknya teman-teman ya ini anaknya teman-teman ya apakah kita harus kesana dulu lihat anaknya nanti aja nanti aja boleh siap ini teman-teman ya mau dikeluarkan sama Kang Kliwon baru poil dua pasang 15 juta sebaiknya seperti ini teman-teman berai tiga mas mangane wah iya mangane itu terlalu kurang tetap lagi berai tuh nih oke sekarang kita spill dulu Kang ini untuk anak-an yang yang mana kan ya itu ya tadi ya itu kali di atas mas oh iya ya iya yang lima kemarin terus sebelahnya satu hmm ini anak-an nya teman-teman ya kita spill dulu tuh yang si hitam-hitam itu yang kemarin sempet juga saya buat videonya yang lainnya di atas teman-teman di gandang atas teman-teman ini tambah ke piye mas maksudnya dari liputan yang kemarin kemarin perbedaannya perbedaannya piye ya masih kaya dua-dua gilig ya tambah teman-teman ya nih sehari susunya berapa liter ini Kang? ini per ekornya pagi 1 liter sore 1 liter hmm rutin rutin ya 1 liter 1 liter kalau pagi sama pagi 1 liter sore 1 liter sore 1 liter oh dua kali dua kali selain itu disondolkan apa enggak? enggak enggak rutin teman-teman jadi 2 liter di sini Kang? anak-anak Yamagata semua susunya Yamagata ya? iya tuh giles giles ya ini ngiring-ngiring barangnya ngapik-ngapik hehehe gila masih mana ini gila berarti lekas ayu ya lekas lekas ketok itu iya ini paling cilid yang ingin anak kita iya enggak sih lekas sih iya udah mau kelihatan ini untuk halunya teman-teman ya tadi barangkali teman-teman ada yang melihat ini tinggal jabri Kang Kliwon aja eee untuk ini apa cempe-cempenya tiga hitam ini lho ekornya yotor ngini ketina tuh pelawannya juga bagus panjang tuh ini sudah saya review kemarin untuk harga-harganya teman-teman kalau teman-teman melihat untuk video yang sekarang tinggal jabri Kang Kliwon aja cempe ini piro Kang gitu aja yuk Kang yuk? iya nanti kan bisa di screenshot yang mana mau yang mana kayak gitu ya ini tinggal screenshot aja pilih-pilih yang mana teman-teman tuh disini ada lima ekor tiga hitam dua putih tuh ya oke kita keluar lagi Kang sebelah ya nak yang mau datang oh itu ya yang sebelah ya oh iya ini muka juragan cempe ini ada juga teman-teman ini sekitar baru ya Kang iya oh baru berapa sebulan ada kurang kurang ya kurang kurang ya teman-teman agak sawar ini kupingnya Kang iya hmm oke tuh teman-teman coba diangkat Kang ini arahan Yamagata yang terbaru tuh woi iya apa ini les kabel kupingnya hmm jantan apa putih lagi Kang? jantan jantan siap belum masaknya itu ya? iya cilapnya cilapnya hahaha oke shhh kita keluar dulu teman-teman ya ke jantan lagi tadi oke kan posisi ini yang lain lagi bunting-bunting mas oh lagi bunting? iya hmm ada berapa ekor ini yang bunting Kang sama pejantan-pejantan ini? ini sekitar masih ada dua puluhan dua puluhan? hmm dua puluh ekoran teman-teman ya yang bunting-bunting oke ini tadi teman-teman untuk video request dari teman-teman ya di antaranya adalah yang ditanyikan sama teman-teman itu ada yang si Yamagata ini kusumo yang kedua dan ini yang terbaru itulah pejantan-pejantan yang di kandangnya Kang Kliwon atau di Mahesha Farm oke Kang kita tutup dulu untuk video yang ini dan muka-muka sukses selalu untuk Kang Kliwon amin dan Mahesha Farm dan laris manis sedangannya ya teman-teman cukup itu dulu untuk review saya di kanan-teman Kang Kliwon dalam sesi tiga ekor pejantan ini untuk bermanfaat pada kali teman-teman ada yang perlu ditanyakan nanti bisa hubungi nomornya Kang Kliwon yang akan saya taruh di deskripsi jangan lupa dukung selalu jatuh dengan cara subscribe like dan share semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh